Pemirsa Sidang Kasus Tugan Korupsi Pembangunan Puskesmas Bungku atas terdakwa LVNI, mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, menjalani persidangan dengan agenda tuntutan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, LVNI dituntut bersalah. LVNI, mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, dituntut bersalah oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan kasus tugan korupsi Puskesmas Bungku di Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Jambi, 27 Maret 2023. Dalam tuntutan yang dibacakan JPU Kejaksaan Tinggi Jambi, Tito Supratman, disebutkan LVNI, mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, dituntut 3 tahun penjara, denda 100 juta rupiah subsidi dari 3 bulan. LVNI terjerat perkara dukan korupsi pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku, Kecamatan Bajupang, Kabupaten Batanghari. Proyek yang dinilai total luas oleh ahli tersebut, mengakibatkan kerugian negara lebih dari 6 miliar rupiah. Terdakwa terbukti bersalah dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pedana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pedana korupsi. Junto Pasal 55-1-1 KUHP Iqbal Jep TV, Pelaporka Terima kasih telah menonton!